Nah, selanjutnya kita akan cerita tentang what is data visualisations. Apa sih itu data visualisasi? Ya, kita akan tahu. Oke. Coba bandingkan luas daerah kedua lingkaran ini. Kira-kira yang kecil berapa kalinya, Pak? Berapa ya? Mungkin lima? Lima. Atau mungkin enam? Enam, kita lihat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wah, aku salah ini. Dengan sisa-sisa yang di atas tadi, kalau misalkan masuk ke dalam, itu mengisi yang penuh ya. Terus, kalau misalkan kita lihat lagi, bandingkan panjang dua-dua lingkaran ini, kira-kira yang kecil berapa kalinya. Oke, ini jawabannya sama kayak tadi kali ya. Tujuh. Tujuh. Kita lihat. Empat, lima, lima. Wah, aku salah lagi dong. Nah, ini merupakan video-video. Ya, apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Nah, ini merupakan hebatnya dari visualisasi data. Tanpa begitu, kita bisa memperkirakannya. Jadi, karena pada dari visualisasi data, kampanye yang memberinya seperti apa, kita dapat dengan cepat mendapatkan dari site atau kesimpulan dari data ini tanpa berapa. Ya. Wow. Ada apa itu? Betul. Ini kesukaan sih, mamanya. Ya, ya. Ya, ya. Ada Diego dan juga ada Manny. Seandainya kalau orang kecepatan itu tahu ada visualisasi data, mungkin biarkan penggunakan ini untuk berdurung. Betul, betul. Betul, betul. Betul kan? Ya, ya, ya. Itu ada recordnya tentang kecepatannya si Diego, berapa agresifnya dia itu berapa dan beratnya berapa dan sebagainya. Seandainya dengan pengenangan ini, kita bisa cepat mengambil perutusan kira-kira mana yang ada kita guru pertama. Ya, jelas yang Manny. Yang Manny. Karena dia kan agresifnya nggak banyak kan. Nah, ini berapa sumber mengenai data visualisasi. Yang pertama dari misalnya adalah mengkomunikasikan sesuatu yang bukan visual ke dalam visual. Mengkomunikasikan sesuatu yang bukan visual ke dalam visual. Nah, bukan visualnya apa, data. Oke. Mesti visual ke dalam visual. Ya, ya. Dan datanya harus readable atau dapat dibaca dan juga dapat dikenali. Oke. Lalu, subsiturnya subsfield atau cakupan wilayah dirita visualisasi itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah scientific, berarti data. Scientific information berarti memuat data-data tentang sains atau tentang keinwan. Yang kedua adalah memuat data tentang informasi. Oke. Dan yang ketiga, dia menggabungkan bentuk data atau menggabungkan barisan-barisan data menjadi sebuah informasi. Oke, berarti itu adalah gambaran keseluruhan apa itu visualisasi data. Ya, betul. Visualisasi data itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa macam, Mbak Ayu. Salah satunya itu ada scientific visualisasi. Nah, kalau scientific visualisasi ini, dia itu berfokus kepada data-data hasil running suatu program atau suatu algoritma. Nah, di mana data itu harus merupakan data yang scientific dan terstruktur. Berarti berdasarkan mesin perbedaan. Betul, iya. Dan komputnya berupa komput-komput dari komputer. Perhitungan secara numerik, gitu. Ya, betul sekali. Yang berikutnya adalah information visualization. Jadi, type of data-nya atau jenis datanya. Jadi, abstrak. Karena kita mau menggabungkan informasi. Jadi, harusnya dari data apa saja. Lalu, memang bisa. Dia bisa merecall, dia bisa kategori, dia bisa lupa teks dan lain sebagainya. Oh, iya. Apa yang tersebut sebagai data. Dan memang tujuan awalnya untuk information data. Selain dengan yang scientific tadi ya. Jadi, memang dia berupa hasil penelitian. Terus nanti ada eksplorasi dan juga struktur datanya juga ada. Dia juga diharusnya mempunyai tampilan yang cantik. Karena informasi, salah satu contohnya adalah perjalanan atau clustering, jadi beberapa airport yang ada di dunia Kalau uangannya itu mencerminta benua Jadi kalau kita lihat ada beberapa benua yang titik-titiknya banyak berarti semakin panjang berjalanan Berarti itu ada beberapa benua disana, kalau saya lihat secara kasat mata ada merah, kuning, biru, hijau Berarti sekitar 4 benua ada disana ya Dan itu terhubung sekitar 3.200 airport Inilah yang kita sebut sebagai information visualization Selain datanya ada strukturnya juga, visualnya juga bagus ya Cantik gitu ya Berikutnya ini adalah jenis-jenis penyakit Kalau kita lihat warna kuning Ini merupakan penyakit sas Apalunya saya kira itu tadi gambar gunung loh Ya, kayak gunungnya Yang Ores ini merupakan penyakit sas Kalau kita lihat X-nya ini berupa takun, Y-nya berupa kuantitas Tapi dibagi berdasarkan beberapa wabah Yang lama-lama disini sas juga Semasa lama banget ya Mau masuk harus di tahun 2002 Kalau disini sih mulai ada tahun 2002 Masuk bandara, dia harus dicek suhu tubuh dan lain sebagainya Karena memang dia menjadi wabah yang mana besar Orang itu Dan jatuh lama ya Ya, hampir sekitar 4 tahun dan sampai dengan 2005 Lalu disambung lagi dan lain-lain Makanya dulu burung Dulu sempat bumbung juga Ya, di Indonesia kan juga sempat gitu Ada beberapa petermakan yang Tiba-tiba ayamnya tiba-tiba dan lain sebagainya Nah, itu terlihat-terlihat memang perlumahnya Bapak, kita lihat sih dari tahun 2005 sampai 2008 Sampai-sampai dulu kita Ini Mbak, apa Takut makan ayam Ya, betul, betul, betul Nah, yang ini yang berwarna Itu tinggi sekali apa itu? Orang ini adalah di Inggris Capek segini namanya Swine Blue Apa itu? Ya, namanya Swine 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 Jadi mungkin jangka-jangka mutasi dari SARS Dan juga buruk Bisa jadi gitu ya Nah, yang ini tadi hanya ada di Inggris Dan lumayan banyak ya Ini memang prosesnya Atau jumlahannya Nah, ada yang lebih tinggi lagi Sebenarnya Mbak, tahun akhir-akhir ini Yaitu Ebola Itu tinggi sekali ya? Iya, tinggi sekali Ini di negara-negara aktif Bagaimana kita sering menggunakan itu Jadi, karena sanitasi disana jelek Iya Ya kan, Ebola Mbak, itu virus ya Iya Makanya sangat tinggi sekali semua Ini cukup informatif sekali ya Kita sudah bisa langsung tahu dari warnanya Oh, itu penyebaran virus apa? Ya, yang paling buah kan ini Mbak, kami Oke Jadi, dia mengurutkan dari yang paling kecil di bawah Iya Apa namanya Kuantitasnya sampai ke belakang Supaya kelihatan dengan posisi menurut Namanya ke belakang Atau yang paling tinggi Supaya kelihatan dibandingkan dengan ini Iya Keren Yang berikutnya ini adalah Statistical Graphic Sesuai dengan namanya Berarti type of datanya bisa jadi Sampai seluruhnya adalah Statistic Ya Seluruhnya data quantitatif Memerikau data Nah, tujuan dia memang Untuk mendapatkan akurasi dari suatu data Data-data statistiknya juga dia memperhatikan seratusnya Tapi salah satu kelemahan dia biasanya Kalau data statistik yang disuapa itu cenderung Tidak melihat kecantikan Kalau kurang Tidak melihat kecantikan Tapi tidak Kebanyakan tidak cantik Tidak mempentingkan kecantikan Tapi lebih mempentingkan dari inside data Iya, betul Nah Dan dia juga Biasanya Susah untuk dibuat interaktif Contohnya adalah Belumnya seperti ini Ini sih harga rumah Di masing-masing wilayah Di Amerika Serikat Dari tahun ke tahun Itu memang Kalau kita lihat secara overallnya Mungkin Rata-rata naik ya Trend yang lain Seperti ini Kalau Kampilan dari statistical graphic itu kayak gini ya Iya Kalau dijadikan satu Pasti tunggu-tunggu kecilai kita Iya Itu kan nanti kalau kita lihat Oh garisnya ada yang Tinggi Itu hampir sama Iya Jadi tidak bisa Nah Yang berikutnya adalah Kesalahan analitik Sesuai dengan namanya Dari rasu visual bagi kita analisis Cenderung datanya itu data Abstrak Jadi dia hanya Menjawab untuk satu pertanyaan khusus Untuk information dashboard Ini yang akan berkini Kita akan kerjakan nanti Di akhir Perkuliahan Iya Jadi sesuai dengan namanya Membuat dashboard Cenderungnya biasanya datanya abstrak Dan dia merupakan temporal Atau waktu time service Nah salah satu contohnya Dan data ini Ini atau visual ini Atau information dashboard ini Dilakukan untuk Biasanya kalangan-kalangan Manager Biasanya sekerja Untuk mengambil keputusan Secara cepat Iya Dan menyeluruh juga Menyeluruh dari berbagai aspek Nah ini salah satu contohnya Bentuk dashboard Dari Power BI Wow Keren Nah dari sini Manager bisa langsung memutuskan Apa kebijakan yang harus dilakukan Para perusahaan Nah yang berikutnya Ini adalah infographic Nah sesuai dengan namanya Ya dia hampir sama seperti dashboard Cuma tampilannya dia lebih cantik Oke Jadi jendung abstrak Iya Dan tujuannya Dia harus eye-catching Eye-catching Ya eye-catching Cing Eye-catching Jadi langsung bisa mengambil informasi secara cepat Nah ini saya ambil salah satu contohnya Dari Sepuluh visual terbaik Menurut TikTok Wow Ini ada Infografis dari Education Atau Work Wow Gila Satu dari lima Terus ada 61 miliar Dan 32 miliar Itu adalah Kalau kita lihat kan Ada Satu dari lima Ini education Itu kena education semua Tiga dari school gitu ya Dua Tiga Ada Dua per tiga ya Dua per tiga Dua per tiga Nah ini Oke Tangkaian infografis Education Yang terakhir itu adalah Informative Up Apa itu Karena hubungannya dengan art Seni Oke Jadi Informasi Tapi yang digabungkan dengan seni Informasi digabungkan dengan seni Oke Apa ya ек şekkür Baik Bi Semua selamat menikmati